Gulliver tidak hati-hati dan tidak sengaja tersesat di negeri orang kecil. Tidak hanya tubuhnya yang diikat dengan tali. Bahkan sepatu kain size 40 miliknya. Dikunci juga. Gulliver mencoba terbaik untuk berteriak. Semua tali putus dan orang-orang juga terbang. Dia bangun berpikir dia sedang bermimpi hasilnya sedetik kemudian. Smith mengendarai kudanya dan berlari seperti terbang datang. Memegang dua tombak sepanjang 2 meter dan melemparkan dengan keras ke kakinya. Lalu para orang kecil lainnya memasang selusin kait di tubuhnya. Kemudian mulai mencoba dengan sekuat tenaga untuk menarik. Ya ampun. Dia jatuh telentang ke tanah dan pingsan. Sampai dia bangun. Dia menemukan dirinya diikat lagi. Melewati kota. Semua penduduk kota penasaran dan berlari keluar untuk melihat. Melihatnya sebagai makhluk aneh. Ketika sampai di gerbang istana. Mereka membiarkan Gulliver berdiri tegak. Sampai saat ini, sang putri, meskipun dia pernah ke sekolah, belum pernah melihat makhluk seperti ini. Keesokan harinya. Gulliver dibawa ke tanah pertanian untuk menarik bajak. Tapi pada saat itu. Negara ini tiba-tiba diserang oleh pasukan musuh. Lonceng peringatan telah berbunyi. Smith baru saja mendengarnya. Terburu-buru membuat kontrol membuatnya menoleh. Menguda Gulliver kembali ke istana kerajaan. Seperti itu. Gulliver membawa tubuhnya yang besar. Hanya butuh beberapa detik untuk kembali ke istana. Tapi Smith membuatnya berlutut. Kemudian lakukan flip untuk melompat ke bawah. Dia ingin pergi menyelamatkan sang putri sendiri. Dan memberi perintah tidak ada yang diizinkan untuk mengambil tindakan. Tetapi David tahu jelas levelnya. Jadi dia segera menekan tombol. Untuk membuka semua kunci di tubuh Gulliver. Pada saat yang genting, Gulliver tiba tepat pada waktu dan meraih dua musuh dengan dua jarinya, berbalik. Melemparkan keduanya ke kolam dengan lancar. Dengan mudah menyelamatkan sang putri. Menunggu sampai Smith sampai di tempat ini. Sang putri telah diselamatkan. Tapi sang putri baru saja ditempatkan di tanah. Lonceng peringatan terdengar lagi. Sebenarnya istana itu telah terbakar. Raja terperangkap di dalam. Saat itu David mengatakan kepadanya bahwa sekarang membutuhkan sumber air yang besar. Mari pikirkan caranya. Baru selesai bicara. Gulliver membuat semua orang terkejut. Dia melepas celananya. Lalu menuju ke arah istana dan kencing. Meskipun aromanya agak tidak enak. Tapi sangat efektif. Smith melihat itu dan dengan cepat berkata. Bajingan, cepat singkirkan burungmu. Lalu bergegas datang. Siapa sangka tiba-tiba Gulliver berbalik. Aliran air terakhir dituangkan ke tubuh Smith. Meskipun perilaku ini sangat tidak sopan. Tapi setidaknya itu menyelamatkan nyawa Raja. Malam hari. Raja mengadakan pesta untuk merayakan Gulliver. Gulliver memegang keranjang buah-buahan. Hanya butuh satu detik untuk menelan semuanya ke dalam perutnya. Kemudian berbohong kepada semua orang. Dia adalah ayah raksasa. Bisa membunuh banyak jenis monster. Dia berbohong begitu banyak sehingga semua orang harus membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Memberinya tatapan kagum. Keesokan harinya. Raja memuja Gulliver. Dia mengirim 10 ribu pekerja untuk membangunkannya rumah yang paling mewah. Datang untuk minum kopi. Juga perlu 10 orang untuk melakukannya untuk Gulliver. Hanya dalam sekejap. Gulliver melangkah satu langkah ke awan. Harus tahu bahwa. Sebelum datang ke negara super kecil ini. Dia hanya kutu loncat. Hingga malam hari. Raja membangunkannya bioskop. Hidup bahagia ini tanpa kekhawatiran. Sesaat membuat Gulliver melupakan ibunya. Terlebih dari itu. Raja juga melucuti Smith dari posisi dan otoritasnya. Jadikan Gulliver sebagai jenderal. Smith naik pitam. Dia dengan marah pergi ke ruang kontrol. Semua peralatan pertahanan istana. Adegan itu. Pada saat ini. Dilihat oleh negara yang bermusuhan dari jauh. Mereka segera memberitahu raja mereka. Bersiap untuk mulai berkelahi. Sedetik kemudian. Ya ampun. Ada ribuan bom di langit. Istana langsung berubah menjadi berantakan. Smith dengan puas menjelekkan Gulliver. Hari pertama menjadi jenderal. Menyebabkan seluruh negara binasa. Selain itu. Tahu negara dalam bahaya. Dia mengenakan piyama berjalan keluar dengan santai. Lihat ratusan perahu merah. Meskipun dia sedikit takut. Gulliver mencoba untuk terlihat tenang. Dia melepas kaosnya. Lalu sepatunya. Perlahan bergerak menuju musuh. Ketika dia datang di depan mereka. Gulliver tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia bernegosiasi dengan mereka. Suruh mereka berpura-pura menyerah. Musuh baru saja mendengarnya. Menyerah. Kamu sedang bermimpi. Semua meriam diarahkan ke arah Gulliver dan menembak. Ratusan meriam semuanya ditembakkan padanya. Dan tercetak di kulitnya yang tebal. Juga berkat lapisan lemaknya yang melimpah. Dia membuat semua meriam memantul kembali ke kapal musuh. Peluru meledak seperti popcorn. Suasana sekarang hanya warna asap gelap. Gulliver melihat itu. Dia tidak mengagumi dirinya begitu tak terkalahkan. Dia merabah-rabah lengannya di bawah air. Dan ambil semua tali tambatan kapal musuh. Kumpulkan mereka untuk dipegang. Lalu tarik seluruh perahu untuk berbalik. Pertempuran kali ini. Bantu Gulliver dijadikan dewa. Fotonya terpampang di mana-mana. Bahkan dicetak pada pakaian. Bahkan dibawa pergi untuk dipijat. Dia dilayani oleh tentara. Jika dia membutuhkan potong rambut. Harus mengundang tukang cukur top. Smith disiram dengan air dingin. Sampai keesokan harinya. Dia pergi ke depan musuh. Dan menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dalam mengalahkan Gulliver. Sebuah telur raksasa muncul di depan Gulliver. Dan orang yang duduk di dalamnya adalah Smith. Dia ingin bertarung 1v1 dengan Gulliver. Gulliver memasang wajah sombong berpura-pura naif. Tanpa diduga sedetik kemudian. Telur itu tiba-tiba berubah bentuk. Dalam sekejap mata robot itu lebih tinggi dari Gulliver. Gulliver sangat ketakutan. Berbalik dan mencoba melarikan diri tetapi ditangkap oleh Smith. Lalu mengangkatnya ke udara. Burung kecilnya terjepit erat. Menyebabkan dia terus berteriak untuk meminta maaf. Dia ingin menyerah. Ini membuat penduduk kota sangat kecewa. Gulliver kemudian diikat di perahu dan dibawa ke sebuah pulau. Ketika dia baru saja tiba di sini. Dia ditutupi oleh toples kaca. Tunggu sampai dia membuka matanya. Adegan di depannya membuatnya harus terkejut. Dia mengenakan gaun putri oleh seseorang. Ya ampun, ini pulau raksasa. Dia hanya seukuran jari. Ada kendisusu yang terbang tepat ke mulut Gulliver. Seperti itu saja. Dia telah menjadi mainan anak kecil. Selama dia menolak untuk patuh, dia harus berakhir seperti ini. Gulliver pada awalnya mencoba membuat keputusan. Untuk hidup seperti ini selama sisa hidupnya. Tapi David adalah pulau para orang kecil. Beritahu dia berita terbaru. Ada seorang gadis yang persis seperti dia yang dibawa ke pulau mereka oleh ombak. Gulliver hanya mendengarkannya dan terkejut bahwa ini dewinya Lisa. Dia ditambahkan kekuatan cinta. Ini membuatnya mendapatkan kembali semangatnya sekali lagi. Dia melengkapi parasutnya dan meninggalkan pulau raksasa. Dia harus menyelamatkan dewinya kali ini setelah Dewi Lisa duduk di sebelahnya untuk menonton. Dia tidak ragu untuk bergegas ke depan. Dia bertarung dengan penuh semangat dengan robot. Tanpa diduga. Smith ini juga tidak malas. Dia meningkatkan versi robotnya. Gulliver tersengat listrik dan skeptis terhadap dunia ini. Saat itu. David berkuda dan pergi datang. Menggunakan kail pancing untuk mengait robot berhasil masuk ke dalam. Dia memotong kabel robot ini. Gulliver melihat itu. Bergegas masuk dan membuat sebuah tendangan yang menyebabkan dia jatuh. Kemudian dia mengambil alu dan memeluk robot dari belakang. Mulai menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang kepala robot. Akhirnya pukulan terakhir memenangkan kemenangan luar biasa untuk Gulliver. Memang benar bahwa tidak mungkin untuk tidak mengagumi kekuatan cinta. Yang bisa memberikan kekuatan sebesar itu pada Gulliver yang lemah. Film berakhir di sini dadah dan sampai jumpa lagi.